Pemirsa di Telantas, Polda, Jawa Tengah menyiapkan pengamanan dan pengawasan untuk antisipasi jalur arus mudik 2024. Salah satunya adalah membangun posko-posko mudik yang tersebar di setiap polres dan res area Tol Trans Jawa. Pos pengamanan Lebaran 2024 disiagakan di Jalan Simpang, Lima Semarang. Pos pantauan mudik dan balik ini difungsikan sebagai pos pengamanan di kawasan Simpang, Lima. Penderian pos terpadu oleh Polrestabes Semarang ini dalam rangka operasi Ketupat Candi 2024 Polda, Jawa Tengah. Sesuai dengan moto mudik Polda, Jawa Tengah yaitu bersaudara di Jalan Mudik Aman, diharapkan masyarakat atau pengendara tetap mematuhi aturan lalu lintas. Rekayasa lalu lintas one-way untuk arus mudik bagi warga yang akan melintas dari barat menuju timur Tol Trans Jawa. Diperlakukan petugas pada tanggal 5 hingga 9 April 2024. Sedangkan one-way untuk arus balik akan dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 16 April 2024. Rekayasa lalu lintas lainnya, petugas juga akan mempertimbangkan sistem ganjil genap. Di telantas Polda, Jawa Tengah menggelar 196 pos pengamanan operasi Ketupat Candi 2024. Dari ratusan pos itu, sebanyak 49 pos pengamanan mudik dan balik di wilayah Jawa Tengah mendapat dukungan dari sebuah perusahaan lokal Jawa Tengah yaitu PT Sukun Wartono Indonesia. Di Jawa Tengah ini, kami menggelar 196 pos pengamanan dalam operasi Ketupat. Dari 196 tersebut, 49 pos pengamanan tersebut disupport oleh perusahaan lokal yang ada di Jawa Tengah yang kita kenal dengan PT Sukun Wartono Indonesia. Nah, PT Sukun Wartono Indonesia ini akan mensupport pembangunan pos pengamanan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Bentuknya nanti akan unik dan juga selain itu akan diperlombakan dan akan diberikan hadiah langsung dari PT Sukun Wartono Indonesia. Pemudik diharap menjaga kesehatannya dan memastikan kendaraan dalam kondisi terbaik, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas saat akan melakukan perjalanan mudik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan.